Selepas 25 hari, dia akan menghasilkan daun verigata macam ini Assalamualaikum dan selamat pagi Hari ini kita nak update Ubi Alokasia Mikrohiza Verigata Ini Ubi telah kita semai 2 minggu yang lalu Telah berusia 17 hari Macam ini rupa dia Dia telah tumbuh tunas dan tumbuh akar Selepas 25 hari, dia akan menghasilkan daun verigata macam ini Dan ini Ubi yang telah berusia dalam 32 hari Kita lihat Daun telah menghasilkan warna yang boleh dikatakan albino Tanpa menghasilkan warna yang hijau pada daun Jadi, bagaimana cara kita nak menghasilkan hijau pada daun Ataupun membuatkan daun itu melakukan klorofil Menghasilkan klorofil Untuk Ubi ini, setelah dia berusia dalam 2 minggu Kita letakkan bajak Ibsen Salt Ini dia Bajak Ibsen Salt Kita hanya letak 2 ataupun 3 butir Kita letak di tepi Ubi ini Selepas 1 minggu kita meletakkan Ibsen Salt Dia akan menghasilkan warna dia macam ini Dan yang ini kita tidak meletakkan sebarang Ibsen Salt Dia akan menghasilkan warna yang albino Warna putih macam ini Biasanya pokok Ataupun semayan macam ini Dia tidak boleh bertahan lama Kerana tidak mengandungi klorofil pada daun Jadi untuk anda yang suka menyemah Kalau nak menghasilkan daun seperti ini Anda perlu letakkan Ibsen Salt Paling banyak pun anda perlu letakkan 4 ataupun 5 butir Pada tepi-tepi Ubi macam ini Supaya dia akan menghasilkan daun yang Very gata macam ini Kalau kita nak bandingkan Ketahanan pokok ini Dan pokok ini Yang ini lebih tahan Untuk yang ini Kalau kita letakkan di tempat yang panas Dia mudah lecur dan akhirnya akan mati Sebab tidak ada klorofil pada daun Kita lihat inilah perbandingannya Ini adalah hasil testimoni Yang telah saya buat Sebulan yang lalu Kita nak lihat Penghasilannya bagaimana Dan untuk anda yang telah menyaksikan video ini Saya ucapkan terima kasih Jangan lupa subscribe, like dan share Nanti saya akan buat video terbaru lagi Perkembangan tentang tanaman keladi yang lain Akhir sekali Assalamualaikum dan terima kasih Sampai jumpa